Livi Renata Hal ini diungkap Livi Renata saat menjadi bintang tamu di Tonight Show Seandainya kamu bukan jadi Livi yang seperti sekarang, kamu ingin menje Livi yang seperti apa, tanya Desta kepada Livi Renata Apa cita-cita Livi deh, misalkan, timpal NZ Storia, dulu pengen jadi Satpam, jawab Livi Renata Loh kenapa pengen jadi Satpam, tanya Hesti Purwadinata Kok tiba-tiba random gitu dari pengen jadi Satpam terus tiba-tiba ke Esports, tutur NZ Storia Ternyata, Livi Renata memiliki alasan tersendiri mengapa ingin menjadi seorang Satpam Dulu, Livi Renata melihat Satpam adalah pekerjaan yang keren Pasalnya, Satpam menjaga keamanan perumahan tempat ia tinggal Dulu pengen jadi Satpam karena keren aja mereka jaga kompleks Jelas Livi Renata, waktu kecil gara-gara melihat Satpam komplek, terus pengen jadi mereka Ujar Hesti Purwadinata Iya hehehe, jawab Livi Renata Namun saat ini, keinginan Livi Renata untuk menjadi Satpam telah hilang Masih mau enggak, gua ada kaos nih, bajunya ada dua nih, papar Vincent Rompis Enggak, enggak mau, pungkas Livi Renata Seperti diketahui, Livi Renata pertama kali dikenal karena permainan online Livi Renata sendiri mengaku hobi dengan permainan daring namun bukanlah pemain profesional Pada tahun 2020, Livi dipercaya untuk menjadi duta merek dari salah satu tim olahraga elektronik profesional Indonesia Alter Ego Demikianlah konten ini kami sajikan Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe Terima kasih telah menonton